Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk up-port hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Nggak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Enjoy! Ayo, yo, A-Tip, selamat datang lagi di cerah tahan lintar. Look at this, guys. Oh, my God. 11.998. Talk less, do more. Sedikitin ngomongin orang, banyakin berbuat, guys. Asyiaan. Kalian berbicara, kita terus berkembang. A-Tip, semakin banyak, semakin deras, kita terus sholat di dunia. Ya Allah. Gue dari tadi, rumah ini penuh teriakan-teriakan kucing. Jadi, gue hari ini akan kembali syuting di acara Wow Banget, Trans 7. Acara favorit A-Team, terus sholat di dunia. Dan gue juga udah ada channel kedua, guys. Atta Halintar 2. Di situ gue upload bagaimana menjadi YouTuber, bagaimana jadi pengusaha muda, bagaimana bisa kreatif setiap hari, dan bagaimana bisa berdagang sejak dini. Dan bagaimana bisa buka lapangan kerja. Nanti banyak banget yang bakal gue sharing di channel Atta Halintar 2. Linknya ada di bawah. Kamu silahkan subscribe. Karena aku bakal banyak banget cerita segala hal yang aku gak cerita di channel ini. Itu si King. King, kamu mau liat gak? Udah 11.998 dong, masa ya? Jadi gak si King ini dari tadi abis teriak-teriak. Ini video-videonya. Dia teriak-teriak sampe dia kita kejar-kejaran. Dia tuh kabur-kabur. Jadi yang dia mau dimandiin, males nih anak, nih ya. Kamu males mandi ya. Dia untuk dibersihin congeknya, gak ya? Congek nih, banyak-banyak congeknya. Congek lu banyak, cuy. Congek kamu banyak. Oh ya, dia followernya udah 60k loh. Oh siii, dia udah menuju 100k. Kucing pertama yang followernya terbanyak di internet. Asyok. Yo, iii. King, liat King. 11.998 King. Prediksi gue ini, kira-kira ntar maghrib. Ini kan sekarang jam 5 jam. Udah mau jam 6. Jadi kira-kira nanti abis maghrib. Ini insya Allah akan 12 ribu aja. Ini bakal seru banget. Nah, ini bulunya dia lagi dibersihin. King, yang rajin ya mandinya ya. King ini dia malas mandi guys. Senengnya tuh main, tidur, main, tidur. Oke, kalau kamu mandi, nanti dikasih hadiah ya. Hadiahnya adalah kamu bisa milih apa aja mainan, makanan, dan kasur yang kamu mau. Yip, yip. Jadi, kalian bisa follow di King The. Ya, abis ini bakal banyak jalan-jalan nih guys. Kita ajarin nyetir. Naik mobil yang kencang. Nggak, King. Iya, mau, mau. Mau, pak. Mau, mau. Aku mau jalan-jalan. Aku bosen di rumah. Kamu bosen di rumah? Iya, aku tiap hari di rumah cuma nambahin congek. Oh, kamu nambahin congek di rumah? Ya, kamu kan jangan males kerja gitu loh ya. Tuh, mobil buat ajak jalan-jalan King udah siap tuh. Lihat, dia kabur-kaburan guys ke situ guys. Si King ini males banget. Males banget mandi, kayak kocoy. Tuh, lihat. Karena tinggal bawahnya doang dikeringin gitu. Dikit lah gitu. Dikit lagi, King. Laki doang bawah. Bawahnya biar kering, nggak masuk angin. Kamu tuh biar nggak masuk angin. Mending kamu masuk angin atau masuk abri. Masuk abri, botak nih. Cepak nanti lu lagi. Nih, nggak nonton nih kalau males mandi. Nih, abang ini saya bawain ke rumah. Biar ditarik suruh mandi. Wih, marah-marah. Marah-marah. Iya, perempuan-perempuan. Ay, ay, ay. Kamu bawa banget di suruh mandi ya, kamu. Alright guys, ya Allah. 11.999.97. Sanggain gue pas di studio nanti. Ternyata di jalan kayaknya kita akan menyentuh 12 juta. Ini gue, seperti yang tadi gue bilang, kita menuju ke studio aku yang di teras tuju. Acara bawa banget. Ini salah satu sebenarnya one of my dream juga. Kalau ada acara TV. Walaupun sekarang kebanyakan anak milenial sekarang nonton YouTube gitu. Cuman dulu, aku itu sempat nawarin acara-acara ke TV gitu. Sempat aku nawarin-awarin acara ke TV. Ke TV-TV yang dari yang TV yang top-top. TV huburan sampai TV-TV berita guys. Mungkin Andre aja tau dulu gue pernah nawarin acara juga. Dia kerja di salah satu televisi ya. Kita gak usah nembutin namanya. Ya, anggap aja namanya JAK TV. Oh, sama. Gue sempat-sampai bikinin konsep sebuah acara. Tapi setelah gue rincang banyak hal segala macem. Karena dulu gue tuh yang bener-bener masih belajar untuk itu. Dan akhirnya sekarang gue bisa mengkontepkan dengan tim kreatif TV. Itu sangat luar biasa guys. Itulah namanya proses guys. Ya, kita lihat udah 9, 9, 8, 3, 5. Karena menurut aku ya, Winners are not people who never fail. But people who never quit. Jadi pemenang adalah bukan seseorang yang tidak pernah gagal. Atau tidak akan gagal. Tapi mereka yang tidak pernah dan tak akan berhenti. Itulah yang gue bilang, Don't stop. Don't stop guys. Until you're proud guys. Jadi jangan pernah berhenti sampai kamu bisa bangga sama diri kamu sendiri. Sampai sekarang aja aku belum bangga sama diri aku sendiri. Aku akan terus berusaha, berusaha, berusaha gitu. Gak ada kata namanya sekarang. Aku udah puas. Walaupun sekarang udah nomor 1 di Asia Tenggara. Kita kejar nomor 1 di Asia guys. 11, 9, 9, 9, 4, 4. Oh my God. Cepat banget guys. Gue ngomong. Seperti gue bilang, Perhambusan nafas A-Team itu bertambah. Walaupun banyak orang yang ngomongin kita. Disitulah kita menjadikan mereka alasan aku untuk terus berusaha. Orang banyak ngecengin kita. Orang banyak ngomongin kita. Dan mereka sudah jauh di belakang guys. Look guys. Sekarang kita dimana? Start from the bottom now. Start from the bottom now. Itu lagunya Drake. Yang bener-bener katanya kita mulai dari bawah. Sekarang kita disini. Jadi banyak orang ngomongin. Cuman dia di bawah. Ngomongin orang yang di terus berkembang. Dia tetap di bawah. Kasian. Aku kasian banget sama kalian. Gara-gara kalian lah. Aku semakin perembusan. Oh. Oh my God. 12 juta. Gue belum sempat ngomong. Ngapa-ngapain. Baru udah 12. Oh. Oh. Oh Tuhan. Oh. Oh. Le 12 juta le. Asyap. Asyap. Sekarang Asyap itu. Sampai udah menjadi bahasa. Salah satu bahasa Indonesia ya. Kayaknya Asyap itu jadi salah satu kamus bahasa ya. Wah. Bermenit tambahin 50 orang guys. Sudah nanti lagi ini. Makanya kalau orang selalu ngomongin lu. Selalu pengen jatuhin lu. Itu tandanya lu udah berbeda level dari mereka gitu. Kalau misalnya anggaplah orang yang ingin kamu idiot. Kalau kamu ngerespon mereka. Kalau orang yang mau menjatuhkanmu dan dia belum siapa-siapa atau belum bikin apa-apa. Ya. Kita sama-sama idiot gitu loh. Jadi kita harus menjadikan diri kita berbeda dari orang-orang yang idiot. Kalau bisa kita mendoakan mereka untuk pinter. Untuk bisa maju. Untuk bisa sukses. God bless you for the haters and the lovers. Banyak orang pinter bilang. Kalau kamu pengen sukses di hidup. Salah satunya kamu membutuhkan dua hal. Ignorance and confidence. Ignorance itu adalah kamu benar-benar menolak gitu. Apa yang orang bilang. Tidak peduli. Tutup pooping. Tetap berusaha. Jangan ngedown. Dan confidence. Confidence itu setiap hari bangun. Setiap hari kamu berkegiatan. Kamu bilang aku bisa. Aku bisa jadi yang terbaik. Aku bisa jadi king youtube. Aku bisa jadi ini. Aku bisa jadi. Dapat ranking satu di sekolah. Aku bisa paling pinter di tempat kuliah. Aku bisa dapat IP yang tinggi. Aku bisa kerja keras. Aku bisa membahagiakan keluarga. Dan membahagiakan orang tua. Itu harus ada di setiap hari diri kita. Oh my God. Baratai 12 juta. Udah 12.243. Salah satu momen terbesar di dunia guys. Bukan hanya di Indonesia. Dengar. Pacar. Oh gue tuh suka gemes gitu ya. Walaupun buruknya gue gak peduli badan gue sendiri. Sampai kurus gini. Gue tuh kemarin pulang jam 2. Kemarannya lagi pulang jam 2 lagi. Sekarang sampai rumah pagi. Gue masih liat-liat youtube. Untuk cari konten. Untuk cari ide. Sekarang ada konten bukan hanya buat youtube. Buat tv juga. TV aku upload hampir setiap hari juga. TV upload hampir setiap hari. Youtube tetap setiap hari loh. Bayangin. Walaupun suratnya sampai jam 2 pagi. Youtube aku tetap upload setiap hari guys. Oh my God. This is not easy. Ini gak ada sesuatu yang gampang. Gak seperti yang kamu lihat. Dan muka temen-temen banyak yang bertanya. Bang masjidnya mana? Masjid on progress. Karena kemarin setiap aku kalau upload di sosmed. Ada aja gangguannya. Entah orang yang mau di samping-sampingnya menolak. Entah tempat itu katanya ini. Tentang tempat itu katanya ini. Pokoknya nanti tunggu tanggal mainnya. Ini sedang ada sesuatu yang besar. Yang sedang aku persiapkan. Sampai nanti aku akan mencalange orang-orang. Untuk membuat sesuatu yang terbaik. Di tempat yang sudah kita settle dulu. Jadi tunggu tanggal mainnya. Aku gak mau infoin. Atau nanti udah ada sesuatu yang spesial. Jadi gitu. Aku tuh orangnya nanti kalau terlalu di upload di sosmed-sosmed terus juga. Nanti jadinya gangguan. Jadinya lebih lama progres negosiasinya. Nego tanahnya. Nego tempatnya. Lokasi dan lama-lama gitu. Jadi kalian tunggu tanggal mainnya ya. Udah dari dalam hati aku pengen bikin begitu. Aku harus bikin. Makanya aku suka bilang. Push yourself. Because no one else is going to do it for you. Kamu harus nge-push diri kamu. Apalagi kalau kayak aku nih hashtag bukan duit orang tua. Aku dari SD gak pernah minta duit sama orang tua. Kalau bisa aku dari SD bisa membantu. Beri ke orang tua. Jadi aku harus nge-push diri aku sendiri. Karena gak ada orang lain yang bisa ngebantu aku. Ibaratnya kalau aku mau kerja juga. Mungkin aku akan jadi office boy. Atau supir. Tapi kalau aku bekerja untuk itu. Aku belajar bagaimana. Apa itu kain. Apa itu baju. Bagaimana aku marketing pasar online. Bagaimana aku berdagang. Bagaimana aku bikin bisnis kuliner. Bagaimana aku bikin bisnis pakaian. Bagaimana aku sekarang mulai merambah ke bisnis musik. Mau masuk ke bisnis property. Bahkan otomotif. Itu bagaimana. Aku harus nge-push diri aku sendiri. Karena aku gak bisa mengharapkan orang lain. Aku sendiri gak nge-push diri aku sendiri. Bagaimana aku mau buka lapangan kerja yang banyak. Bagaimana tim-tim aku. Kalau aku sendiri nanti males. Aku nyalih-leih. Atau aku gak bikin apa-apa. Bagaimana aku nge-gaji karyawan aku. Misalnya semakin hari semakin banyak. Tiap bulan nambah orang baru. Tiap bulan buka lowongan baru. Dan itu target aku. Aku targetnya dulu punya ratusan karyawan. Sekarang sudah menuju ribuan. Sekarang aku target. Bagaimana caranya. Dengan bisnis yang aku bikin. Aku bisa berpengaruh. Untuk membuka lapangan kerja untuk ratusan ribuan. Itu yang aku bilang. Kalau di Indonesia ini. Semua anak muda. Ini buat anak muda yang nonton. Yang tua juga gak apa-apa deh. Semuanya. Kalau di sini semua. Bikin produk-produk Indonesia. Bikin barang-barang. Karya anak bangsa. Anak-anak bangsa gak beli. Misalnya. Gak usah jauh-jauh. Dari makanan. Dari pakaian. Semua belinya produk kita sendiri. Kalian bisa bayangin. Duit kita untuk kita. Bukan duit kita untuk luar. Oke. Kita bisa mengakui. Bang barang branded itu bagus. Oke. Kita bisa punya nilai value-nya. Nilai barang branded itu bagus. Tapi gak selamanya. Kamu mengkonsumsi barang branded itu. Sampai kamu nanti. Mungkin dari barang branded itu. Bisa kamu jadiin motivasi. Ataupun jadiin contoh. Untuk kamu bikin produk Indonesia. Yang sekualitas itu. Makanya aku selalu berusaha. Bikin barang-barang aku tuh. Sekualitas luar negeri. Saya ah. Walaupun di sini. Tetap Indonesia nya. Adalah sablonnya. Bahannya. Luar negeri yang bagus, yang keren, yang gokil gitu loh. Ini yang aku bilang. Kalau Indonesia bisa berdiri di kakinya sendiri. Aku yakin semua orang Indonesia tuh bakal berhasil. Aku yakin semua orang Indonesia bakal bisa punya. Penghasilan yang keren gitu. Mungkin kamu akan susah nemuin. Aku ngobrol-ngobrol kayak gini. Di video-video aku yang lain. Karena kalau video aku semua kayak gini. Mungkin banyak orang-orang Indonesia tuh. Membutuhkan video hiburan. Kalau kamu suka aku bikin sesuatu yang. Bicara atau ngomong tentang kayak gini. Juga bisa. Maka kamu bisa cek. Nanti bakal ada di. Ata Halilintar 2. Kalau bisa cek. Nanti aku bakal banyak cerita-cerita tips. Bagaimana jadi pengusaha. Bagaimana menjadi anak muda kreatif. Bagaimana menjadi anak muda yang on fire terus. Di channel itu. Thank you. Dan support sampai di titik ini. Makasih semua. Anak-anak Indonesia sudah bergabung. Aku yakin. Kita kibarkan bendera Indonesia. Setinggi-tingginya. Di mata dunia. Bukan hanya aku. Kamu semua. Anak-anak muda. Nggak ada waktunya berlelian. Nggak ada waktunya males-males. Kejar semua cita-cita kamu. Tukan YouTuber. Ya bukan hanya jadi YouTuber. Cita-cita banyak. Bikin dagangan. Bikin produk YouTube. Jadikanlah sarana kamu untuk mempromosikan. Jadikanlah media kamu. Jadikanlah hobi kamu. Kalau kamu di YouTube. Untuk cuma mau dapet duit. Kamu akan kecewa. Percaya sama aku. Kamu akan kecewa. Percaya sama aku. YouTube tidak seperti yang kalian lihat. Di social blade. Di berita-berita. Di headline-headline. Kamu akan kecewa. Karena kamu harus ada di satu titik. Yang bikin kamu produktif. Dan bikin kamu bisa menghasilkan itu. Dari tempat-tempat yang lain. Bisa menjadikan kamu punya banyak rezeki. Nggak segampang yang kamu kira. Jadi semua harus penuh dengan kerja keras. Jadi bukan hanya kamu lihat. Oh konten orang ini itu cuma gitu doang. Gimana ya? Kok bisa gini? Jangan cuma kamu ngomongin. Atau recehin orang. Atau nyepelein orang. Tapi kamu lihat. Apa yang dilakukan di balik itu. Apa yang dia pelajari untuk mendapatkan itu. Apa yang dia pelajari untuk menaikkan algoritma subscriber. Dan lain-lain. Itu semua ada ilmunya guys. Nggak seperti segama yang kamu bilang. Atau yang haters-haters bilang. Tapi disitulah funnya hidup. Kalau nggak ada haters kita ini nggak fun. Kalau nggak ada haters. Rezeki kita nggak bertambah berkali-kali lipat. Ya. Itu dia. Thank you guys. Udah ikutin aku sampai saat ini. Mau bisa subscribe di atal link kedua. Bisa ikutin nanti. Mungkin aku akan berbagi tips sana. Silahkan subscribe. Ada di bawah ini link-nya. I love you guys so much. Jangan lupa selalu belajar. Selalu bekerja keras. Selalu tersenyum. Dan jangan lupa berdoa. Haters never win. And winners never win. Ay Mata Halilintar. Anak Indonesia. Anak Kampung Dumai. Alhamdulillah channel ini bisa jadi nomor 1 di Asia. Tidak ada di video nomor 1 di Asia. Sampai jumpa di video selanjutnya. I love you guys. Peace. I love you guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.